Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Digital Insight Pemirsa kita masih ngobrol bersama dengan Mas Jonathan tentang aplikasi Halodoc Nah kalau kita kebayangnya aplikasi berbasis digital ini tuh pasti anak muda nih yang pakai Tapi lebih jauh lagi kesehatan itu agak dikilik oleh orang-orang yang usianya mungkin di atas 40, benar gak? Yang menarik di Halodoc ini kita punya, dari data yang kita punya ya Kita punya satu kelompok yang cukup besar pengguna Halodoc itu umur 26-35 Tapi kita punya another kelompok yang sekarang juga datang cukup besar itu umur 45-75 Mungkin yang besar 45-55 itu cukup besar Itu kira-kira layanan apa yang mereka butuhkan Mas Jonathan? Kalau yang 26-35 banyak ibu-ibu muda Jadi penggunanya banyak ketemu sama objin ataupun dokter anak ataupun dokter umum ya Termasuk dokter kulit Jadi kulit ini kan juga termasuk kecantikan Kalau yang untuk yang usia lebih senior 45 ke atas itu banyak dengan penyakit dalam Khususnya untuk pengantaran obat yang cukup rutin kalau kita lihat Oke menarik sekali ya dan kita pengen lihat nih aplikasinya seperti apa Oke ini homepagenya ya Di download dulu harus Mas Jonathan? Ya harus download dulu Download di Playstore ataupun di Appstore Gimana kalau kita lihat disini ada tiga layanan disini Bisa untuk Biomedicine, Talk to Dokter ataupun Prexa Lab Kalau Talk to Dokter disini bisa langsung cari dokter-dokter yang diinginkan Jadi kalau kita lihat disini misalnya talk to dokter disini bicara dengan dokter ini kita request Ini ibaratnya kayak kita nge-talk nah ini contoh kalau kita misalnya ngeliat kita mau ngobrol sama si dokternya Oke Ada pilihannya ya katanya mau chatting atau video call Iya jadi kalau kita lihat disini kemudian disini ada semua spesialisasinya nih Objin ataupun apa ini yang ini setinggal si pasien dengan mudah memilih maunya apa Oke nah ini yang ditampilkan yang lagi online aja atau yang lagi offline juga ditampilin? Fokusnya kita pasti yang online cuman kita menunjukkan mereka-mereka yang ada untuk memudahkan pasien berikutnya tahu Karena kalau misalnya contoh ya ada dokter yang lagi gak offline kita contoh aja pakai dokter Objin ini kita lihat Ada satu dokter yang mungkin saat ini jadi kalau yang online tapi busy juga kelihatan Tapi kalau mereka yang gak misalnya ini kita bisa notify me Jadi untuk berikutnya kalau mereka ada nanti dikasih tahu bahwa dokter yang kamu harapkan ini datang udah online gitu Langsung ada notifnya ya masuk ke handphone Betul nah yang lain dari itu adalah bagaimana seorang pasien kalau misalnya mau beli obat Disini mereka dengan mudah misalnya cari saya paling gampang aja deh Panadol misalnya gitu Panadol disini Anggap aja beli Panadol ini Dia langsung secara otomatik ini kita connect dengan apotek terdekat Dan kita carikan apotek dengan harga yang juga paling baik Oh paling baik itu artinya paling murah? Ya jadi kalau kita lihat disini bisa langsung dilihat disini Ini udah langsung keluar harga Panadolnya Harganya Rp12.400 padahal ada yang Rp14.000 Jadi kalau kita lihat udah paling deket juga harga yang paling murah Nah itu listing datanya tuh seperti apa secara teknologi mungkin bisa dijelaskan sedikit? Jadi kalau kita lihat kita terkoneksi langsung dengan Rp13.000 apotek itu ngeliat data mereka Mereka share data lah bersama kita untuk secara otomatik kita bisa pilih mana yang paling tepat untuk si pengguna Oke kalau misalnya obat generik itu bisa kita gampang akses Mas Junotan Kalau obat-obat tertentu yang butuh resep dokter begitu bisa juga? Tentunya untuk mereka yang membutuhkan resep dokter kalau kita lihat disini Kita ada fitur yang namanya upload prescription Oke Jadi kalau kita lihat disini ini dengan mudah si pasien bisa mengupload prescriptionnya dia Oh dengan teknologi connect to camera? Iya bisa tinggal di foto aja atau kalau seandainya mereka dapat resepnya langsung dari dokter secara online Itu bisa langsung kita automatically sync up dengan apoteknya Oke halo dok di sektor kesehatan ini lagi berjaya dan akan value-nya itu akan unicorn di tahun ini Bener gak sih itu? Kita sih aminin aja kalau kita bicara tentang valuation satu perusahaan kan tentu bukan cuma maunya kita Tapi kan juga maunya bagaimana Kalau dari kita yang kita bisa lakukan cuma melakukan eksekusi sebaik-baiknya Tapi kalau bagaimana tentang unit yang menilai kita kan juga market dan pasar ya Oke Pendanaan sudah pasti saat ini terbilang cukup lah ya Atau dukungan apa lagi yang dibutuhkan sebenarnya? Ya kita bersyukur sementara ini kita merasa cukup secara posisi kita baru selesai fundraising di akhir tahun yang lalu Jadi kalau kita lihat fokus utamanya kita adalah tahun ini bagaimana kita melebarkan sayap perkembangan kita Dari sisi kerjasama dengan rumah sakit dengan lebih banyak menjangkau banyak pasien di seluruh Indonesia Maupun bagaimana kita meningkatkan kualitas layanan kita secara aplikasi Oke secara bisnis begitu ya Ini penggabungan antara digital, ekonomi digital dan juga kesehatan Ada gak sih tantangannya gitu? Secara bisnis Iya Kalau kita lihat kan semua pemain aplikasi mau gak mau harus melewati proses market education Dan kalau kita lagi melewati proses market education ini mau gak mau ya memang ada cost yang kita harus tanggung Yaitu kalau bahasanya orang startup kan burn money gitu kan Tapi sebenarnya burn money itu konotasinya negatif Kalau kita melihatnya sebenarnya ya ini necessary evil atau necessary step yang kita harus lewatin Untuk merubah paradigma atau memudahkan proses supaya kebiasaan itu berubah Jadi itu yang harus kita lewatin Nah dari segi teknologi kesehatan bagaimana? Kalau tantangan dari sisi teknologi kesehatan maksudnya Mungkin kalau kita lihatnya disini tantangan terbesarnya mirip-mirip dengan yang Dengan tadi kalau kita bicara soal pendanaan tapi dari sini adalah merubah kebiasaan penggunanya Karena kami mungkin yang kami bersyukur adalah di contrary to what people thought Sebenarnya aplikasi kesehatan ini kita mendapat support dari regulator yang cukup positif Jadi itu buat kita itu satu beban berat yang It's good that we have that support gitu kan Maksudnya baik dari Kementerian Kesehatan, dari Badan POM ataupun dari Kominfo itu supportnya sangat positif Dengan keberadaan para pemain aplikasi kesehatan ini Oke hingga tahun 2019 nanti, hingga akhir tahun lah setidaknya Mas Jonathan Tentunya kan banyak yang bisa dilakukan oleh Halodoc di sektor kesehatan Tadi selain mengembangkan sayap untuk mencari mitra rumah sakit Mungkin target apa lagi secara teknologi ataupun dari segi market? Jadi di akhir tahun 2019 ini yang kita harapkan akan kita bangun adalah Omni channel dari healthcare, dimana online to offline, offline to online Jadi kalau kita lihat hari ini kan Halodoc banyak menghubungkan pasien atau pengguna dalam hal ini Dengan dokter, dengan apotik Dan sekarang dengan kita fokus di rumah sakit ini Kita juga memudahkan, berharap untuk berhasil memudahkan pengguna dalam konteks Untuk menghilangkan antrian di rumah sakit Menghilangkan waktu tunggu di rumah sakit untuk obat Ataupun untuk proses pembayaran Jadi kita benar-benar mau bikin one circle of healthcare yang jauh lebih simple Oke baik, semoga itu bisa tercapai ya Tentunya untuk memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia ini adalah hal baik bagi masyarakat Terima kasih Mas Jonathan diskusinya kali ini Dan pemirsa sampai di sini Kebersamaan kita dalam Digital Insight Anda bisa mirimkan informasi dan saran ke email kami Di redaksi atberita1.tv Atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Mewakili seluruh kerabat kejam tugas Saya Julita Tawamanua undur diri Terima kasih dan sampai jumpa